Berhubung sudah jam 7.15, sekarang kita akan mulai diskusi pada malam hari ini. Selamat malam semuanya, selamat datang di Zeno Center for Logical and Matafisik. Pada malam hari ini kita akan memulai salah satu agenda kita yaitu nightclub analytics di mana selama 90 sampai 120 menit ke depan kita akan mendiskusikan paper, journal maupun buku yang berkaitan dengan filsafat analitik. Pada malam hari ini kita akan mendiskusikan salah satu paper yang berjudul From Antikstruktural Realism to Metafisical Coeditism yang ditulis oleh Matthew Morganti. Paper ini masih terhitung cukup baru terbit di European Journal for Philosophy of Science. Pada tahun 2018, diskusi pertama malam hari ini akan dibawakan oleh Kak Gemma, salah satu proponen konteks struktural realism yang kebetulan cukup ekspertise di dalam bidang ini dan kalian tidak perlu meragukan lagi lah ya. Bahkan Mas Gemma ini sudah sampai berporespondensi langsung dengan James Lediman dan Stephen French. Tidak perlu berpanjang lebar, Kak Gemma untuk diskusi pertama malam hari ini. Silahkan. Oke. Cek, cek. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih kepada Inu yang sudah memperkenalkan saya. Sebenarnya saya tidak terlalu ekspert di berang ini dan saya juga tidak terlalu berkorespondensi dengan proponen OSR. Jadi, ini adalah judul yang akan kita diskusikan malam ini. Dari realisme struktural ontik ke koherentisme metafisik. Ini dikadang oleh seorang filsuf Italia yang bernama Matteo Morganti. Dia lulusan LSE dan kemudian mengajar di salah satu universitas di Roma. Kita langsung saja. Ada dua motivasi yang membentuk OSR yang kemudian juga mengarahkan ke OSR yang berbeda. Yang pertama adalah pergantian teori dalam sejarah sains yang biasa dilumuskan dalam PMI, yaitu pessimistic meta-induction yang bisa dibilang pada entitas A pada waktu T1 dianggap benar dan kemudian pada T2 dianggap salah dan seterusnya itu mengarahkan kepada realisme struktural epistemik yang mempunyai slogan yang dapat kita ketahui hanyalah struktur. Karena entitas dari sejarah sains dari waktu ke waktu itu selalu diganti tapi deskripsi tentang hukum yang mengatur apa, hukum yang mengatur pembahasan dari teori tersebut tidak berubah. Yang kedua adalah ketatertentuan metafisik dalam fisika fundamental terutama dalam fisika kuantum. Yang intinya adalah bahwa objek kuantum itu tidak bisa ditentukan apakah dia objek individu atau bukan. ketatertentuan metafisik ini menurut apa, baspan prafisen kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada metafisika karena untuk objek fundamental saja kita tidak bisa menentukan status metafisiknya apa. Tapi bagi James Radiman kita mempunyai kategori metafisika fundamental yang lain yaitu struktur. Maka dari itu menurut James Radiman semua yang ada hanyalah struktur setidaknya pada ranah fundamental. Jadi yang struktur atau objek yang akan kita bicarakan nanti itu struktur dan objek pada ranah fundamental bukan pada ranah keseharian atau sehari-hari seperti objek meja atau kursi dan sebagainya tapi objek fundamental seperti dalam fisika kuantum ataupun dalam general relativity. ini adalah posisi OSR dalam perdebatan apa, perdebatan realisme dan antirealisme dalam filsafat saya ini tapi mengganti tidak membahas ini saya cuma menambahkan agar menambahkan pemahaman kita di mana posisi OSR dalam perdebatan antirealisme dan realisme. Nah, kenapa OSR itu dianggap begitu apa ya, disegani oleh pelaku resup itu karena kesinambungan antara metafisikanya dengan sains. Yang pertama adalah dengan simetri dari standar model simetri dari standar model ini bisa yang mengatur dua tipe partikel yaitu pemion dan boson. kemudian interaksi antara kedua partikel tersebut dan ini ada beberapa partikel disini ada muon dan lain sebagainya itu diatur oleh interaksi SU3 interaksi grup SU3, SU2, dan SU1 ini yang mengatur interaksi antara elektromagnetik, elektrowik, dan kuantum kromodinamik. kemudian ada kuantum entanggelment atau belitan kuantum belitan kuantum ini mengklaim bahwa suatu sistem dengan dua objek individual itu tidak bisa direduksi pada objek individual tapi sistem tersebut itu terkompos oleh korelasi antara kedua objek tersebut meskipun objek tersebut itu berada di satu universe sisi yang lain dengan universe sisi yang lain artinya kedua objek tersebut tidak bisa eksis tanpa adanya korelasi yang artinya itu sistem relasi atau struktur ini yang mendukung fisika fundamental yang mendukung realisme struktural ontik kemudian Matiam Morganti itu buat pendapat bahwa realisme struktural ontik bukanlah satu tesis dari dari satu aliran filsafat tertentu tapi merupakan sebuah kumpulan pandangan filsafat yang memiliki satu asumsi yang sama yaitu struktur relasional secara metafisik itu fundamental Morganti membuat tiga klasifikasi dari realisme struktural ontik yang pertama adalah realisme struktural ontik kuat bahwa yang ada hanyalah struktur relasional dan objek dapat dieliminasi dari struktur tersebut atau objek itu dianggap sebagai epiphenomenal entity OSR ini dipertahankan oleh James Ladiman sama Stephen French kemudian ada OSR moderat objek dan relasi itu berada dalam tetaran yang pada tingkatan metafisik yang sama yaitu bahwa objek dan relasi itu membentuk realitas kita tanpa adanya apa ya tanpa adanya tingkat perbedaan tingkatan diantara struktur dan objek kemudian ada OSR kontekstualis bahwa beberapa properti dari objek itu modadik atau bisa berdiri sendiri dan tidak bisa direduksi kepada properti struktural tapi objek tetap dependen kepada struktur karena fakta tentang identitas itu selalu kontekstual atau ditentukan secara eksternal berganti kemudian membuat apa tiga skenario yang pertama adalah bahwa fitur dari sains kontemporer itu terutama kuantum fisik mengarahkan kita pada struktur relasional secara ontologis itu fundamental atau basic kemudian yang kedua primasi atas struktur relasional itu menganjurkan kita untuk wow kita mau ini gimana mau halo lanjut aja halo lanjut aja kenapa tadi ada 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 apa kalangan apa lanjut aja lanjut aja udah udah bisa oke kemudian yang kedua kita kita harus membuat primasi atas struktur relasional yang mensuggestikan kita untuk membuat struktur atau di jaring itu lebih prior daripada objek dan berdasarkan klasifikasi tadi oleh OSR yang kuat itu objek bisa di eliminasi atau dalam atau kontekstual OSR objek itu dibuat lebih apa ya dalam pengertian objek bisa di derivasi dari struktur atau bisa dimengerti dari tempatnya dia dalam struktur tertentu kemudian skenario yang ketiga itu menurut moral ganti baik itu OSR kuat moderate atau kontekstual itu tidak memaksa kita untuk membuat apa ya kerangka ontologis baru misalkan kerangka ontologis baru itu bahwa struktur itu lebih fundamental dari objek atau kita harus lebih mempokuskan metafisika kita pada struktur bukan objek sebelum ke koherentisme omor ganti memperkenalkan tiga jenis pandangan metafisika yang pertama adalah fondasionalisme fondasionalisme ini bisa dibilang adalah pandangan metafisik yang tersebar luas atau yang dari sejak zaman Yunani Kuno hingga sekarang mungkin masih dipertahankan biasanya ini mempostulatkan adanya suatu fundamental atau entitas pada tingkat yang paling bawah atau yang paling fundamental yang mendasari entitas-entitas lain di atas misalkan yang paling terkenal itu di kita mungkin yang paling familiar atomisme ya itu pandangan pandangan pluralisme bahwa adanya entitas plural atau beberapa entitas yang mendasari realitas misalkan entitas subatomic atau beberapa partikel yang mendasari entitas lain kemudian pandangan ini tantang oleh infinitisme ini infinitisme biasanya mempostulatkan adanya rantai ontologikal dependensi yang infinit baik itu ke atas ataupun ke bawah misalnya dari dulu kita menganalisis bahwa yang paling dasar itu pertama mungkin molekul terus adanya tabel kimia terus partikel atau mungkin yang dipostulatkan oleh teori-teori of everything sekarang itu misalkan string dan sebagainya ke atas pun juga sama misalkan dari dulu kita menganggap bahwa kata surya kita adalah yang paling atas terus kemudian ada galaksi ada pastor galaksi dan seterusnya nah dan kemudian ada pandangan metafisi koharentisme ini yang ingin dipertanggikan oleh Matthew Marganti koharentisme metafisik ini meninggalkan idea struktur apa ini struktur piramidal dari atas ke bawah yang memiliki asymmetric relation dan kemudian mempunyai fondasi koharentisme juga melanggar irreflexibility akhirnya objek tidak berdiri kepada dirinya ini tapi ini objek satu dependen kepada objek dua objek dua dependen kepada objek tiga tapi akhirnya ini dependen lagi kepada objek satu tapi objek yang terakhir yang dependen ke objek satu ini tidak identik walaupun ya menghasilkan kepada objek awal gitu intimasi struktural dari RSO dengan sains kontemporer itu khususnya fisika kuantum tidak nisih saya mengantarkan kita pada primasi relasi fisik klaim yang ingin diangkat oleh yang ingin dipertahankan oleh Megandi adalah ODO nah ini bisa saya tidak terlalu ekspek di bidang matematika nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Inu atau Bung Martin nanti ada di sini ODO ini sisanya adalah objek dependent pada objek bahwa setiap objek dalam domain tertentu dependent kepada setiap objek pada domain tersebut jadi objek-objek itu membentuk suatu dependensi ontologis yang mutual secara sederhana bisa dibilang bahwa A mendahului B B mendahului C tapi seperti yang jelaskan tadi C tidak mendahului A karena A dengan C itu tidak identik maka dia tidak bertahan kepada dirinya atau tidak irreflexif nah intinya adalah bahwa seluruh network ini itu memiliki dependensi ontologis yang mutual bahwa setiap objek satu sama lain itu keberadaannya harus bergantung kepada objek lainnya seperti dalam kolerentisme dalam pembahasan epistemologi bahwa satu pengetahuan itu atau statement itu tidak bisa di isolasi dari statement lain tapi harus diverifikasi secara keseluruhan atau poin menyebutnya adalah apa poin menyebutnya field of science field atau field of science nah koherentisme ini itu juga berbeda dengan holisme holisme itu terbatas biasanya pada klaim beritaan kuantum yang tadi sudah dijelaskan tapi Morganti ini mengklaim bahwa objek secara keseluruhan itu pada tataran yang sama atau horizontal itu memiliki dependensi otologis yang sama tapi bukan objek secara konkret tapi secara abstrak itu secara apa ya secara ontologis gitu kemudian Morganti menyuguhkan dua pilihan yang pertama adalah WSR harus dipahami sebagai metafisial korentism dan atau WSR digantikan oleh korentism sama sekali tentu saja Morganti itu menganjurkan yang kedua oke kemudian mungkin realisme struktural ontik atau RSR itu akan lebih prefer ke yang nomor satu ya karena masih mengakui adanya primasi struktur dibanding objek sepun objek itu didefinisikan oleh struktur nah kemudian pilihan yang kedua itu lebih mirip dengan OSR saya juga tidak tahu bedanya adalah dengan OSR moderat kemudian apa yang dipromulasikan oleh Morganti sebagai korentism karena OSR moderat juga memformulasikan bahwa objek itu berada dalam tingkatan metafisik yang sama dengan struktur kemudian ini kesimpulan terakhir kesimpulannya koherentisme metafisik itu menurut Morganti itu lebih lebih dekat ke sains daripada RSO karena dia itu lebih mengakui bahwa adanya objek yang secara mutual dependensi otologi satu sama lain seperti itu terima kasih mohon maaf atas beberapa yang belum yang kurang jelas nanti bisa dibantu oleh orang lain oke ini saya silahkan kepada moderator oke makasih gemah atas penjelasannya sebelum sorry maaf jawab aku mau minta sedikit verifikasi nih kan dia menatap kalau mas gilang kan ya apa ada pertanyaan nih kaitannya sama problem dependensi ontologi sini pertanyaanku ini kaitannya sama misalnya posisi OSR atau metaphysical coherence disini pertama perdebatan ini diletakkan pada domain filosofi of physics yaitu kaitannya sama tadi perdebatan kasusnya di fisikal fundamental kaitannya di quantum mechanics dan lain-lain atau ini bisa diletakkan di posisi apa namanya teori sebagai struktur ketika kita letakkan di disputasi dalam filosofat ilmu pertama itu yang kedua bagaimana kalau misalnya ini diletakkan di dalam bidang studi lain kayak misalnya di perdebatan di apa namanya kayak di biologika atau misalnya di bidang studi lain atau misalnya di biologi kaitannya di diskursus antroposens misalnya kaitannya primasi struktur terhadap objek ini kira-kira gimana konsekuensinya terima kasih yang pertama itu masalah di bidang persahabat fisika sama di bidang lain ya iya kalau persahabat ilmu gimana itu sebenarnya paper yang aku bahas ini ini berada dalam tataran metafisika ilmu karena itu menyangkut tiga pandangan metafisika tadi ada plat ontologi terus sama apa sebetulnya piramidal ontologi tapi kalau mau dibawa ke persahabat ilmu bisa-bisa aja cuman ya itu diluar skop metafisika ilmu tentu saja nanti menyangkut bagaimana misalkan simetri itu menggambarkan objektivitas dalam epistemologi ilmu seperti itu kemudian pertanyaan yang kedua itu apa ya kalau halo halo konsekuensi ini konsekuensi primasi terhadap entitas oh iya terhadap diskusus lainnya primasi struktur ini sebenarnya ada di ranah fundamental doang di ranah fundamental fisika di ranah tingkat fundamental tapi saya ada satu buku kadang-kadang Stipling French yang judulnya apa The Structure of the World disitu dibahas French membawa WSR itu ke ranah biologi masalah individu dan klasifik klasifikasi apa klasifikasi identitas biologi tertentu seperti itu oke oke makasih Gem atas penjelasannya sekarang kita buka sesuatu yang jawab silahkan bagi partisipan berangkali ada yang mau bertanya ini kayaknya dari Mas Diyar mau bertanya silahkan Mas Diyar halo Mas Diyar halo ya silahkan oke thank you kesempatannya pertanyaan buat Gemma tapi ini lebih ke klarifikasi aja sih sebenarnya tadi saya kurang bisa diulang gak bagaimana argumennya si sorry koherentism itu tetap bisa mempertahankan objek meskipun dia bagaimana bisa mempertahankan objek meskipun tadi itu tetap tadi gimana ya struktur sama objek itu sorry kalau gitu yang pertama kalau di koherentism itu sejauh mana struktur itu lebih fundamental daripada objek jadi kan aku dengarnya itu mereka itu sama-sama ini ya sama-sama masuk dalam kategori metafisik tapi sejauh apa perbedaannya apakah mereka itu setara atau lebih fundamental terus yang kedua adalah argumen untuk existensi objek sendiri existensi objek itu sendiri itu kalau dari koherentism itu kayak gimana ya jadi kayaknya itu aja lebih klarifikasi thank you oke terima kasih mas di atas pertanyaannya tadi pertanyaan yang pertama itu kaitannya sama klarifikasi atas penempatan serata dari struktur dan yang kedua itu itu bagian posisi dimana objek itu sendiri silakan mas karena koherentism itu sebuah flat ontologi tentu saja struktur dan objek berada dalam tetaran yang sama kemudian untuk yang kedua itu saya juga tidak menemukan argumen dari morganti karena dia mengandaikan odo begitu saja tesis dari strukturalism itu yang tadi bahwa objek itu secara mutual ada bersamaan kemudian membentuk struktur tertentu jadi objek tidak dibawa struktur terus struktur juga tidak dibawa objek tapi mereka pada tataran yang sama seperti itu mas Diyar promo oke terima kasih atas penjelasannya gimana mas Diyar mau meneruskan iya tanya lagi oke silakan tadi itu jadi yang dimaksud dengan struktur itu itu apakah representasi dari teori apakah itu yang dimaksud dengan struktur karena saya karena kan biasanya itu kalau misalnya kita ngomongin struktur realism itu kan biasanya yang dijadikan contoh karena di kalinya itu kan yang fresnel itu ya jadi fresnel itu pandangannya tentang apa aku lupa pandangannya pandangan ontologis tentang dunia itu dilepas tapi struktur matematikanya tentang cahaya itu masih intact di yang Maxwell kan nah lebih lebih jelas gak maksudnya struktur ini apa dan bagaimana dia direpresentasikan apakah dengan teori atau dengan hal yang lain oke terima kasih atas pertanyaannya tadi pertanyaan dengan apa yang masuk struktur mungkin ini juga berkaitan jelas dengan diferensi silahkan mas kema di jawab oke mungkin pada realism struktural epistemik yang dimaksud oleh struktur itu adalah struktur matematis atau struktur formal yang bertahan dalam interval sejarah tertentu misalkan ekuasi apa ekuasi Maxwell itu mengembarkan hukum cahaya yang sama dengan yang dipostulatkan oleh prasional meskipun entitas yang dipostulatkan itu berbeda yang pertama itu ether kemudian yang kedua itu elektromagnetik tapi dalam OSR itu struktur yang dimaksud oleh Stephen French sama Ladiman itu struktur apa ya dinamis dalam dunia kita jadi bukan struktur formal nah si French ini mengklaim bahwa struktur tersebut adalah simetri yang dipresentasikan oleh grup teori dalam fisikap fundamental kemudian Ladiman itu mengklaimnya apa real pattern atau pola real saya juga belum tahu ini yang dimaksud oleh Ladiman tapi yang yang menurut French itu salah satu proponen OSR itu yang diklaim oleh OSR sebagai struktur itu ya simetri begitu Romo oke berarti yang maksudnya berarti yang dimaksud dengan struktur oleh siapa ini Mertanti sorry koerentism ini itu adalah struktur yang dimaksud seolah OSR ya iya bukan oleh ISR oke oke thank you kelanifikasinya iya oke terima kasih Gemma atas penjelasannya bisa di stop sharing screen Gemma oh iya bentar oke thank you lanjut aja kita buka sesuatu yang jawab silahkan mas Taufik ini kayaknya mau nanya halo atau siapa silahkan yang mau bertanya mas Diel mau tanya lagi silahkan mas aku lagi nih oke penasaran Gemma terus kalau misalnya yang OSR tadi itu kan bisa dijelaskan lagi juga gak tadi apa sih argumennya itu kalau misalnya tadi kan OSR yang diterima itu adalah OSR dari para strukturalism tapi bagaimana apa argumennya sehingga koerentism itu bisa 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 dia bisa mengklaim kita tetap pertahankan struktur dari OSR tetapi kita tidak menerima tesis yang tadi itu tesis fundamentalismenya halo halo ya itu ya silahkan gimana jadi dia parentisme tetap tidak menerima tesis fundamentalismenya OSR gitu meskipun dia menerima strukturnya strukturnya diterima tapi yang fundamentalismenya yang tadi segitiga terbalik pikiran kita ditolak itu argumennya apa ya aduh aku agak menemukan argumen tersebut kayaknya aku tidak bisa menjawab persengan tersebut ya halo oke halo oke oke thank you karena aku ngerasa kalau misalnya ya karena struktur itu belum bisa bayangkan tadi gimana kita dengan dengan struktur tapi kita tetap ini apa bisa menolak yang hilang kita di itu oh oke jadi struktur struktur yang Romo maksud itu struktur hilangis ya Romo ya oh bukan ya itu salah satunya cuma yang aku maksud juga itu struktur kan si koherentis ini itu menerima pandangan struktur dari OSR nah bagaimana dia mempertahankan itu tapi sekaligus juga mempertahankan tapi tapi tidak menerima salah satu implikasi dari strukturnya OSR itu yaitu kan apa namanya salah satu konsekuensinya adalah hirarki tadi struktur itu lebih fundamental ya fundamental sama di tolak koherentisme itu cuma struktur iya sama fundamental dan objek itu sih yang saya pahami oh iya argumennya gimana jadi struktur enggak saya juga tidak menukar argumennya Romo soalnya Morganti itu mengasumisikan ODO begitu saja apa objek dimana pada objek itu yang tesis dari strukturalism kemudian dia menerapkan itu untuk meninterpretasi objek kuantum seperti itu oke thank you thank you terima kasih silahkan barangkali ada yang mau bertanya oke kalau enggak ada yang bertanya aku aja nih mau nanya kan tadi dia menempatkan posisinya itu sebagai ontologically flat berarti dalam asumsiku dia menempatkan posisinya itu seperti quine dimana enggak enggak ada komitmen terhadap type dimana mungkin hanya ada satu type disini dia mengklasifikasinya ke dalam kluster metafisi tadi terus bagaimana dia bisa mengansumsikan adanya adanya kluster apa sebutannya irakifondasionalism disitu adanya tingkatan fundamentalitas adanya primasi metafisik disitu ketika yang dia tetapkan itu metafisik atau mungkin pemahaman ku salah silahkan mas gemak oh iya Morgan menganggap itu cuma metafora untuk apa ya kita memahami realitas gitu bukan secara inherent pada realitas bahwa adanya tingkatan ontologis adanya ya adanya tingkatan metafisikal dependensi seperti itu oke oke jelas soalnya di OSS ini gak ada asumsi ada yang inherent di dalam realitas ya iya oke oke terima kasih mas kamu atas kualifikasinya silahkan kalian yang mau bertanya untuk Bu Martin gimana halo silahkan ya thank you soal OSR setauku kalau yang dimaksud tentang struktur kan tadi kalau tadi ya dia ngomong tentang si Fresnel sama Maxwell itu kan artinya objeknya yang dipostulatkan untuk menjelaskan suatu kejala itu bisa saja lain-lain tapi kan yang penting kalau strukturnya sama dalam arti penjelasan matematisnya sama rumusnya sama ya berarti penjelasan itu tetap halit untuk menjelaskan kenyataan itu artinya implikasinya kan objeknya diganti dummy objek aja gak apa-apa kan diganti huruf A B C D dan seterusnya yang penting struktur matematis rumusnya itu sama nah artinya artinya kalau gitu kan berarti OSR ini mengimplikasikan bahwa struktur matematis itulah yang paling fundamental dalam kenyataan bahwa objek itu bisa diganti-ganti seperti kita mengganti simbol jadi di level yang paling dasar itu hanya ada struktur hanya ada matematika fisika itu sebenarnya manipulasi di dalam dalam fisika dalam matematika itu kan implikasinya kalau ditarik jauh kan ke situ ya nah yang menarik itu tadi disampaikan tentang koherentismenya si apa namanya Morganti ya ini sebenarnya ada dua soal yang mau pertanyaan yang pertama tadi bahwa struktur itu adalah struktur matematis apakah itu betul menurut OSR kalau menurut Gemma yang tadi saya terangkan yang saya ceritakan sekilas itu nah yang kedua itu soal koherentisme ini apakah koherentisme si apa namanya Morganti ini kan sebenarnya satu kumpulan dari berbagai macam alternatif tentang konsep fundamen dan konsep fondasi di dalam kenyataan itu kan di bukunya yang tadi dirujuk juga sama Gemma yang di edit sama Ricky Blis sama Graham Briss itu bagus banget itu kan menginvektarisasi berbagai macam model struktur ya maksudnya model struktur paling dasar apakah dia sifatnya transitif atau non-transitif gesimetris atau non-simetris dan seterusnya nah koherentisme yang dirumuskan Morganti kan sebenarnya tidak hanya satu koherentisme yang mungkin kan ada berbagai bentuk koherentisme yang berbeda-beda tergantung juga apakah kita bisa menerima asas-asas itu jadi kan ada empat kriteria itu kan kalau gak salah reflektif non-reflektif simetris non-simetris transitif non-transitif sama fundamental sama non-fundamental nah permutasi dari empat ini kan jadi 16 kan nah disitu kan artinya dari 16 ini gak semuanya sahih karena ada sebagian yang mengandaikan hukum-hukum logika non-klasik agar bisa bekerja gitu loh karena ada yang kontradiktif misalnya yang suatu struktur yang pada saat yang bersamaan itu apa namanya misalnya non-reflektif sekaligus reflektif atau semacam itu nah sehingga dia menjadi satu model yang tidak tidak ajek tidak konsisten secara logika dan itu tidak dimungkinkan dalam rangka klasik nah kalau yang Morganti ini ini kayaknya masih dalam satu varian yang klasik ya apa selain tadi disebutkan antisimetri sama anti-reflektif kan nah apakah dia transitif dan juga non-fundamental jelas ya apakah dia transitif juga atau enggak gitu itu yang kedua pertanyaannya gitu aja sih pertanyaannya kayaknya sama relasi properti ini aparan transitif atau enggak untuk pertanyaan yang pertama itu ada juga WSR yang menganggap bahwa matematika itu sebagai struktur fundamental realitas yaitu makstigmat tapi hal itu mengarah kepada pada akhirnya mengarah kepada Pythagoreanism atau Platonism ya menganggap bahwa matematika itu ya bisa dibilang sebelum realitas fisik seperti itu kemudian untuk yang kedua itu tentang apa tadi transitifitas ya apa koherentisme mempertahankan transitifitas bentar ya halo halo ya apa koherentisme mempertahankan transitifitas jadi misalkan ini dari objek A ke objek 5 itu dipendekan kepada objek 4 terus jika objek 4 dipendekan kepada objek 2 objek 1 juga dipendekan kepada objek 2 itu yang andaikan sih apa jawaban saya mas Martin oke soalnya aku boleh share screen ya aku mau tunjukin beberapa model model dari koherentismenya yang dimungkinkan di dalam pingganya list sama price ini loh nanti saya share dulu udah kelihatan ya udah mas nah ini kan aku ngambil dari variasi yang di bagian introduction bukunya please sama price itu kan diuraikan bahwa kalau kita memvariasikan fundamental transitif simetris dan reflektif itu kita bisa menemukan 16 model nah ini aku kasih representasi dalam bentuk graphnya kan dan ini beda-beda nih nah kalau yang ada buletan warna hitamnya ini berarti dia fundamental dia berangkat dari satu titik tertentu dan kalau ada tanda silangnya berarti dia tidak ajak dia mengandaikan logika klasik seperti itu nah kalau kita ngeliat ini kan ada 16 permutasi nah 7 permutasi enggak nomor 9 sampai 16 itu koherentis jadi nomor 9 ini nah ini sampai dengan yang paling bawah ini 16 ini koherentis semua nah tapi ada juga koherentis yang non-transitif kayak gini nih ini non-transitif kan jadi terus ada contoh lagi tuh yang nomor 12 ini ini juga non-transitif gitu jadi kan sebetulnya ada berbagai macam model koherentisme yang dimungkinkan tergantung kita mengadopsi logika apa yang kita perbolehkan untuk menstruktur dunia gitu semacam itu itu sih maksudku saya baru tahu mas begitu saya baru tahu itu apa yang dikasih oleh mas oke terima kasih disini tadi ada pertanyaan lagi sebentar ya ini dari Rizal pertanyaannya kalau untuk lagi berbasis struktur tantas bukannya struktur itu membutuhkan entitas sebagai penjamin struktur itu mungkin klarifikasi aja ya bagaimana kita bisanya mengandalkan penjaminan antas struktur itu sendiri yang kedua itu kaitannya kalau entitas itu tidak dijastifikasi eksistensinya secara ontologis selalu struktur itu merujuk kemana gimana ya sebenarnya itu salah satu keremahan OSR bahwa tidak ada struktur tanpa relata ya atau tidak ada relasi tanpa relata tapi dalam bangunan metafisika infinitism itu menurut James Radiman dalam analisisnya kita all the way down itu struktur jadi ketika kita menganalisis entitas itu pada tingkat yang lebih bawah itu yang kita temukan itu selalu struktur misalkan atom itu strukturnya dari apa elektron proton terus kuat kuat itu di analisis lagi itu ada dua kuat seperti itu tingkat seperti itu oke terima kasih gimana ada ada pertanyaan lagi silakan oh iya Mas Sosi mau bertanya silakan harusnya Sosi bantuin aku halo halo Mas Gemak Mas Inu saya ingin bertanya dong Mas Gemak jadi pernah klarifikasi dulu koherentism ini mengada mengandaikan adanya identitas tidak dalam tiap entitas ini aku gak bisa jawab soal itu soalnya dari pembacaan aku pembacaan aku di artikelnya yang diberikan dari Morganti itu sepertinya bahwa identitas ini itu diadakan dari relasi dalam koherentisme jadi identitasnya sendiri itu tidak muncul dari entitasnya apakah benar seperti itu identitas itu mungkin bisa dibilang dianaikan dari keberadaan objek yang secara bersamaan muncul gitu menurutku gitu kalau dalam koherentisme tapi kalau dalam masyarakat ya identitas ditemukan dari struktur dari relasinya bersama yang lain bersama objek lain bukannya ke mas kembang berarti bukannya saat entitas itu muncul bersamaan akhirnya muncul relasi dan identitas baru muncul disitu seperti itu di koherentisme ah ya gitu ya gitu sos mungkin berarti saya mengkarifikasi itu itu aja soalnya saya melihat disini kan berarti ma apa koherentisme ini Morganti sendiri juga mengendorse bahwa identitas itu tidak tidak esensial bukan tidak eksis tidak eksis secara independen ya tapi butuh semacam penegasan atau dukungan kayak supporting gitu dari entitas lain untuk mengadakan identitas itu tersebut yang menurut saya itu mungkin gak malah menyusahkan tidak hanya dalam Halini Fisika untuk proses discovering entitas-entitas karena tidak bisa teridentifikasi tanpa adanya relasi yang dari entitas lain dengan soalnya saya memandang dengan adanya identitas-identitas eh identitas-identitas yang independen kalau bisa sebut dalam entitas tersebut maka itu kan lebih mudah untuk merabah relasi yang ada tapi sedangkan dalam koherentisme sepengetahuan saya kalau dengan hanya berdasarkan relasi yang muncul dari entitas-entitas tersebut sedangkan kita belum tahu ada entitas itu ada atau tidak seperti entitas maka itu kan sulit buat mendiscovering hal yang baru kalau menurut Mas Gemma bagaimana apakah itu menyulitkan fisika atau tidak dengan menjadikan identitas bagian dari relasi laki-laki ya berdasarkan paparan Sosi iya sih menurutku menyusahkan fisika kalau SR kan tinggal yaudah gak usah ribet tentang entitas tersebut yang penting kita strukturnya tahu dan kita mengasumsikan bahwa struktur itu lebih fundamental dari objek seperti itu Mas Sosi terima kasih itu aja dulu aku justru lebih tertarik sama ini sih kayak misalnya apakah identitas itu mendicayakan ontologi berbasis objek atau enggak karena kan dalam asum siko ketika kita misalnya membicarakan identitas setujuannya kan kita untuk untuk menyatakan bahwa satu hal itu adalah hal itu sendiri apakah kita bisa mengeliminasi identitas tanpa adanya objek identitas itu bisa dijamin atau bisa dijamin dengan adanya struktur expert banget itu loh aku gak bisa jawab gak sorry gimana mau diskusi saya justru memang tertarik seperti itu soalnya dengan mengadakan identitas ini mengadakan menginstansiasi mungkin kata-kata lebih tepat menginstansiasi suatu identitas dalam entitas objek fisika dalam hal ini mungkin seperti itu itu kan justru malah bisa gak cuma masalah mendiscovering tapi juga mengidentifikasi mendiferensiasi mendistingsi antara entitas entitas tersebut tapi hanya kalau kita menjatuhkannya pada relasi mungkin kalau dibawa ke raselian gitu kayak definite description akhirnya butuh semacam ekspanandum ekspanansia seperti itu untuk bisa menjelaskan bahwa entitas tersebut itu punya sekumpulan sesuatu properti atau relasi yang bisa di elevasi menjadi identitas dan kebutuhan terhadap deskripsi-deskripsi tersebut itu justru malah menyusahkan kita untuk mengidentifikasi objek tersebut yang nyatanya itu sangat punya ketergantungan terhadap instrumen acceptable kita atau akses kita terhadap realitas tersebut realitas tersebut jadi gitu aja sih saya cuma ngomong gitu terima kasih mas cuma gimana mau menangkapi itu itu di luar apa di luar pemahamanku oke kalau menurut tanggapanku sih apa namanya kalau kita misalnya membatasi skopinya pada misalnya ini karena reaksi terhadap misalnya kontum indeterminasi aku rasa aku rasa gak jadi gak jadi masalah kalau kita menempatkan dalam basis fisika fundamental tapi aku gak tau sih kalau misalnya konsekuensinya terhadap diskursus sains lain karena aku merasa pemahaman untuk mendiferensiasikan antara entitas satu dengan entitas yang lain kita masih menggunakan asumsi di dalam untuk lagi berbasis objek untuk lagi yang basisnya terhadap entitas dibandingkan diskursus yang ditekankan dalam hal ini yang terkaitannya dengan struktur tapi terima kasih mas Sosi dan mas Buma atas tanggapannya gimana partisipan lain apa ada yang mau menanggapi silahkan mas Tiyer mau bertanya silahkan mas Tiyer oke halo jadi penasaran kalau misalnya ini apa tadi kan tadi kan ini ya jadi salah satu pembicaraan yang lewat itu adalah kalau misalnya struktur dan subjek tadi kalau misalnya WSR itu kan ini ya apa namanya kalau WS tadi kalau misalnya kita lebelah semua dunia ini misalnya secara mereologis yang kita temukan nanti itu itu struktur nah pertanyaan pertama itu tentang yang WSR aja dulu kalau WSR itu berarti saat kita ngomongin waktu kita ngomongin struktur itu dan kita ngomongin property dia pemahaman property nya seperti apa apakah itu seperti kayak expository atau kayak power dan segala macam atau ada hal yang seperti itu di WSR nih nah terus saat itu dibawa ke coherentism itu sama enggak fitunya jadi kalau coherentism itu menganggap posisi tadi kan kita ngomongin property biasanya saat kita ngomongin property cara mudah untuk mengindikasi adalah posisi dari property itu sendiri nah kalau di coherentism dan di OSR itu statusnya mereka itu seperti apa thank you aduh aku gak bisa jawab mas coba dibantu sama ini oh berarti ini kayak misalnya di OSR itu pembahasan tentang kayak disposis itu keluar atau gak kira-kira tentang disposisi mas ya kayak disposisi kan kalau gak salah itu kalau gak salah itu aku pernah baca bukunya si ini apa aku lupa yang dari Jerman itu siapa yang konservatif fungionalis Esfeld itu kan sempat kita ngobrol kemarin kalau Gemma mengidentifikasi dia sebagai ini ya sebagai salah satu strukturalis juga oh iya es moderat oh moderat tapi dia ya dan aku pernah baca juga komennya kan pernah samanasi Katrat sempat kena kritik-kritikan dan Katrat itu mengidentifikasi Esfeld itu sebagai strukturalis Jerman berarti meskipun di bukunya itu yang di fundamental di konservatif fungionalisem itu dia bilang kalau dia sebenarnya antiterialis tapi lepakan sebelumnya nah disana itu dia ngomongin ngomongin itu ada pembahasan tentang dia seakan-akan itu bila-bila langsung itu mengatakan bahwa yang memungkinkan struktur itu itu sebenarnya itu apa disposisi jadi at some point itu dia seperti fund disponsor fund disponsor fun disponsionalisem disponsionalisem hampir seperti kemampur jadi aku cuma itu aja jadi penasaran sejauh mana sih kalau misalnya di struktur yang lain karena kalau misalnya itu jadi ada pembahasan tentang power ada ada lagi disposisi itu aku rasa jadi mungkin bisa menjawab pertanyaan sosial dengan mungkin bisa menjawab pertanyaan sosial yang tadi tentang identitas jadi jadi kira-kira pembahasan itu ada nggak di OSR itu jadi pembahasan kayak tadi disposisi dan teman-teman thank you sejauh ini aku belum baca sih mas soal itu aku juga baru tahu bahwa S-Polet itu pernah apa pernah tempat sama dan sikret jadi aku nggak bisa jawab sejauh ini aku belum baca soal itu terima kasih mungkin mungkin pembahasan terlalu jauh kalau kita bawa ke masalah disposisionalism kita akan mencoba untuk tetap membatasi diskursus ini kaitannya dengan transisi dengan alternatif yang coba diajukan oleh merganti yaitu dengan dengan gantian antara di OSR ke metafisi akwirentism dan kita akan mencoba untuk membatasi diskursus disitu silahkan yang lain kepada yang mau bertanya bum kita lagi mau nanya ya silahkan silahkan halo saya mau nanya ke gemai dong iya bung gimana harusnya kamu bantuin aku saya tadi tertarik soal apa ketika kita mempelajari struktur kan kita selalu melibatkan tiga cara pandang setidaknya cara molar molekuler dan atom nah ketika anggaplah jika kemikal kain kita anggap sebagai individua terus di manifest kain kita juga anggap sebagai individua terus ada asumsi bahwa manifest kain tidak dapat kita reduksi ke kemikal kain contoh paling fundamental mungkin water is not H2O terus persoalannya ketika dua aspek ini dieventuasi dan kita menggunakan prinsip koordinasi prinsip koordinasi kan cara kerjanya bahwa scientific kain dan natural kain user pengguna bahasa sehari-hari setidaknya mampu menunjuk bahwa ketika dia menunjuk natural kain dia secara log log into menunjuk scientific kain nah ketika prinsip koordinasi dimasukkan ke analisis struktur kita tidak bisa kita tidak konsisten lagi untuk mengatakan bahwa ketika menunjuk manifest kain sementara manifest kain tidak bisa direduksi ke kemikal kain berarti otomatis pengguna bahasa sehari-hari tidak suficial untuk mengatakan bahwa ketika dia menunjuk natural kain itu secara log log onto menunjuk scientific kain jadi semacam ada dilema di struktur ketika kita menganalisisnya dalam prinsip koordinasi bagaimana tanggapan saudara gemas soal kriteria individu di di kemikal kain pun tidak pun dalam manifest kain itu aja sih ini paper yang kemarin aku belum baca paper yang kamu bicarain kemarin sorry ribet anggap apa sih masalahnya itu kan berunjuk pada persoalan semantik eksternal yang mengandalkan bahwa realitas secara realitas ya seperti itu terima oke terima kasih Bung Fitri Adi atas pertanyaannya kaitannya dengan kereduksian tadi dari apa namanya dari kain dan kaitannya dengan pengguna bahasa problem semantik silahkan yang lain apa ada yang mau bertanya apa atau barangkali yang mau menanggapi klaim dari Fitri Adi gimana Bung Sosi gak ada gak ada atau mas Martin mau menanggapi silahkan kalau yang soal apa semantik tadi aku gak terlalu ngeh ya maksudnya karena rujukannya ke bacaan yang mana mungkin aku skip kalau gak gak tahu jadi tapi yang menarik justru apa ya tadi kebicaraan tentang ini kan kalau kita bicara tentang bagaimana kita mengindividuasi satu entitas dalam kaitannya dengan dalam binggai koherentisme itu kan ya balik-balik lagi ke persoalan itu ya maksudnya kayak struktur yang kita maksudkan itu seperti apa gitu karena kan tadi kalau aku sih memandangnya kalau OSR itu dia kan lebih radikal daripada epistemik kan Worrell itu kan masih hati-hati dia masih hanya bilang bahwa apa yang mungkin kita ketahui itu struktur dia gak bilang bahwa kenyataan itu adalah struktur pada dasarnya nah sementara kalau Ladyman dan si French ini kan mau masuk ke arah situ tuh oh apa struktur all the way down itu berarti gak ada lagi objek kita gak akan ketemu objek setelah kita pilih satu misalnya kita ketemu satu benda yang menyebabkan gaya tarik ke benda lain kita analisis oh ternyata dalam benda itu ada disposisinya nah disposisinya ini terus kita jelaskan kita preteli ternyata kita ketemu bahwa ada apa apa namanya prinsip matematis tertentu yang bekerja disitu nah ini kemudian kita pretelin sampai level yang paling dasar sampai atom sampai elektron dan seterusnya nah ketika kita bertanya apa itu elektron ya itu jawabannya adalah dia adalah solusi bagi persamaan diram misalnya artinya elektron itu bukan pada akhirnya bukanlah satu benda tertentu yang punya ada satu substansi yang kemudian dia memiliki satu disposisi enggak dia hanya adalah disposisi itu makanya tadi nyambung sama diar itu ya pandisposisionalis itu harus ya kalau konsekuensinya ke OSR ya dia ke bawah terus ya akan tidak menemukan benda apapun kecuali disposisi kita enggak akan menemukan sifat kategoris kayak yang dimaksud oleh David Armstrong dan seterusnya dan bahkan kita enggak ketemu bendanya kita hanya ketemu rantai disposisi itu apa jaringan disposisi itu nah kalau kita bicara tentang jaringan disposisi itu jadi masuk akal kalau kita bicara tentang koherentisme kan ada berbagai macam hubungan antar disposisi yang sepenuhnya bisa dianalisi sebagai relasi logis antar sembarang objek objeknya enggak usah disebut apa dianggap saja dummy objek gitu maka itu akan menjadi satu disposisi yang tertentu yang menghasilkan satu efek kausal tertentu dan seterusnya nah makanya jadi ketika kita sudah diskusinya sampai situ sampai ke koherentisme berbasis relasi seperti itu pertanyaannya kan ada berbagai macam jenis koherentisme tergantung dari logika apa yang kita andaikan berlaku di dalam struktur matematis itu karena matematika kan tidak berdiri sendiri ya dia didasari oleh logika misalnya matematika tertentu itu hanya bisa diterima sebagai teorema kalau dia mengandaikan logika intuitionistik dan bukan logika klasik misalnya kayak gitu jadi artinya kalau kita mau mereduksi terus OSR ini kita akan sampai kepada semacam logisisme metafilosofis gitu ya logisisme yang dasarnya itu ya semua ini pada dasarnya adalah soal bagaimana logika itu terdistribusikan di dalam kenyataan itu apa maksudnya hubungan-hubungan logis di dalam kenyataan yang kemudian berkumpul membentuk hubungan-hubungan matematis yang kemudian berkumpul membentuk hubungan-hubungan disposisional dan kemudian membentuk hubungan-hubungan fisik kan gitu itu kan kayak semacam struktur seperti itu tapi memang modelnya nggak lagi hirarki yang sifatnya top down gitu tapi betul-betul kayak jaringan gitu koherentisme itu tergantung dari yang satu bagian dari kenyataan itu menggunakan apa di sana bekerja logika yang mana di bagian kenyataan yang lain bekerja logika yang mana dan semuanya itu saling mengikat dalam satu relasi tertentu kayak gitu nah mungkin kayak gitu kali ya Gemah gimana kalau dibaca ke arah situ masuk akal nggak menurut pendapatmu gimana terima kasih sorry Gem aku aku yang handle dulu oh iya terima kasih mas Martin atas tanggapannya pertama ini klaim ini mengandalkan ini ya mengandalkan apa namanya posisi pandisposionalis dimana meletakkan disposisi itu sebagai posisi yang irreducible dan dia fundamental yang kedua dia menetapkan logika dimana logika itu dinyatakan sebagai posisi yang jauh lebih fundamental dari matematis aku merasa tetap posisi ini cukup posisi logisisme semacam ini cukup diplomatis terutama kita meletakkan adanya adanya satu adanya satu relasi koordinasi diantara matematika dan logika yang keduanya dapat ditetapkan secara formal aku justru menolak bentuk pembacaan logisisme semacam itu yang menetapkan logika jauh lebih fundamental dibandingkan matematika walaupun ketika kita tahu di dalam salah satu problem geometris misalnya dia menetapkan bahwa ketika kita lihat dari satu misalnya preservasi transformasi geometri tertentu dia menetapkan adanya adanya satu bentuk yang logis diantara geometris tertentu atau dinyatakan di dalam satu persamaan tertentu tapi aku merasa it's not necessarily that all matematika tradisional to logik benar merasa bacaan jembat belum masalah tapi aku penasaran bagaimana kaitannya sama problem disposisional dan kaitannya sama asumsi bahwa adanya penetapan herakia tersebut yang meletakkan aspek formal kayak matematika dan di bawah logika dan menetapkan tadi disposisional dalam posisi yang ira disebut kemahamanku belum nyampe ke situ aku kan belum bahwa baru tau kalau misalkan realitas fisik bisa direduksi pada akhirnya ke logika gitu semacam logisisme bahwa ada dunia bukan kayak dunia prege ya mas martin ya tapi dalam dunia yang aktual karena dasarnya itu logika saya baru tau demikian aja oke oke thank you kemak aku tertarik untuk ini sih maksudnya kayak mencoba mengeksplorasi lebih jauh karena kan kalau kita ngomong OSR memang trendnya kan belakangan kan semua-semua strukturalis kan walaupun di sebagian Eropa masih post-strukturalis kan di sebagian yang lain kan strukturalis sekarang itu nah misalnya konteks pusat matematika waktu itu kan sempat ya ini yang bahas ya Shapiro Shapiro kan juga seorang strukturalis dalam matematika jadi trend strukturalisme ini kayaknya memang lagi belakangan ya setelah era keranya entiti strukturalis tahun 90-an itu sekarang ini abad 21 ini kayak semangatnya ke arah struktural realisme semua ini dan kalau kita melihat perkembangan di dalam matematika pun kalau kita pakai matematika tadi simetri dan seterusnya dibilang oleh kembangan tentang rujukan dari si siapa ledyman itu kan sebenarnya teori simetri kan matematika grup teori yang dikembangkan oleh dalam aljabar abstrak gitu kan terus kemudian nanti kan berkembang menjadi homotopi teori dan seterusnya nah dalam kaitan dengan itu justru menarik karena di perkembangan matematika belakangan ini di khususnya lewat teori tipe homotopi itu kan diperlihatkan bahwa matematika kan bisa dijelaskan diberikan pendasaran lewat satu logika yang dicampur dengan teknik matematika yang namanya teori kategori logikanya namanya type teori dikembangkan oleh Russell diteruskan oleh Per Martin Love terus disatukan dengan teori kategori dalam matematika yang merupakan perluasan dari aljabar abstrak dan seterusnya itu nah itu bisa ditunjukkan menjadi dasar bagi seluruh struktur matematika jadi apapun kita bicara matematika dan apapun teori fisika yang diturunkan dari matematika seperti simetri itu sebetulnya itu hanyalah gejala lokal dari sesuatu yang terjadi dalam fondasi itu nah yang menarik adalah salah satu tesisnya dari si homotopi type teori atau teori kibah homotopi ini kan bahwa struktur yang isomorfis satu sama lain itu adalah bisa dianggap sebagai struktur yang sama artinya kalau kita melihat ada struktur misalnya tadi yang dicontohkan penjelasannya Fresnel dan penjelasannya si Maxwell dalam secara matematika kan sama walaupun objeknya berbeda yang dipostulatkan jadi keduanya bisa dianggap sebagai satu gejala yang sama tapi ini dalam konteks yang lebih abstrak lagi hubungan antar teori-teori matematika dan teori-teori turunan yang menggunakan teori matematika tersebut itu bisa dilihat sebagai apa ya bentuk yang sama sebetulnya karena tadi aksioma univalen itu bahwa semua yang ekivalen itu semua yang isomorfis artinya kesamaan struktur itu bisa dianggap sebagai objek yang sama jadi kalau gitu kan berarti ada kemungkinan bahwa kalau kita menerapkan OSR ditambah dengan aksioma univalen dalam homotopi type teori kita akan memperoleh suatu realitas yang strukturnya itu mungkin bisa koherent saling terhubung sama lain tapi itu semuanya bisa direduksi ke satu objek ada semacam objek fundamental dimana yang disebut oleh yang didekati oleh berbagai macam teori matematika dan fisika yang menggunakan teori itu sebetulnya itu hanyalah satu fragment-fragment tertentu dari satu objek yang sama apakah mungkin bisa ditarik ke situ juga kali ya implikasi terjauh ketika OSR ini dikawinkan dengan pendekatan dalam strukturalisme matematika ini gitu itu sih mungkin terima kasih Matt Martin atas penjelasannya pertama penetapan ekwevalensi di dalam di dalam topologi itu gak se-strong itu dimana dua isomorphism itu dianggap satu entitas yang sama karena aku gak yakin justru di dalam matematika itu punya tendensi untuk melemahkan gagasan ekwevalen dan aku gak yakin kalau misalnya itu di akan se-strong itu gitu kalau insomorphism itu pasti sama kedua kaitannya sama masalah tadi masih berhubungan dengan homotopy type teori aku rasa justru semangat-semangat semangat-semangat reduksi semacam itu bermasalah terutama ketika mereka mencoba untuk mereduksinya meletakkannya pada pada apa yang disebut sebagai abstract set dan ketika kita menetapkan itu aku rasa ini mereka punya masalah yang sama seperti misalnya argumentasi reduksi menetapkan reduksi matematika di dalam teori himpunan dimana dia masih tetap menetapkan adanya komitmen ontologis terhadap himpunan dan itu juga berlaku ketika misalnya di kategori teori dimana dia masih menetapkan reduksi dan dia masih menetapkan komitmen terhadap abstract set dan aku rasa mungkin tetap menetapkan adanya komitmen bagi disitu dan dan aku rasa ini masih bermasalah ketika kita melihat pas tersebut tapi gimana dia mencoba ketika mas Martin mencoba untuk menyatakan dengan mengkoordinasikan antara OSR dan matematika sekali lagi itu di luar skopku aku gak ngerti ini dari mas Taufik Rahman disini mas Taufik menyatakan bahwa koherentisme mengandaikan kesentakan objek yang dependen secara mutual jika misalnya ada objek yang hilang dalam satu domain apakah objek-objek lain dalam domain yang sama juga akan hilang gimana mas kaitannya dengan kesentakan objek dependensi antara kesentakan objek yang mutual silahkan ya bener juga pik kayaknya gitu itu aku ingin mencoba untuk mengklarifikasi yang dimaksud dengan menghilang disini apakah dengan mengeluarkannya di dalam misalnya di dalam klaster ontologi kita menghilang disitu atau menghilang kayak void atau gimana aku gak gak paham gimana mas Taufik mau menjelaskan silahkan tapi kalau misalnya asumsinya dengan dependensi ontologis dimana menetapkan ada yang jauh lebih fundamental dengan yang lain kalau misalnya di eliminasi kalau di dalam letak yang jauh aspek yang jauh lebih fundamental otomatis harusnya ya itu bisa mengeliminasi objek-objek lain terima kasih Mas Taufik atas pertanyaannya silahkan yang lain barangkali ada yang mau bertanya atau menanggapi silahkan kalau dalam sistem belitan kuantum tadi itu kayaknya gak mungkin deh satu objek itu menghilang dari ketika apa ketika satu objek hilang yang lain akan menghilang kayaknya mungkin kalau dalam belitan kuantum tadi itu soalnya sistemnya itu bertumpu pada dua objek secara bersamaan seperti itu Terima kasih silahkan yang lain barangkali ada yang mau bertanya atau menanggapi silahkan yang lain terima kasih aja ini kan di koherentisme fondasionalisme ini kan sebenarnya awalnya istilah-istilah epistemologi dalam epistemologi juga ada istilah founderentisme apakah itu dimungkinkan juga enggak gemang menurutmu sintesis antara fondasionalisme dengan koherentisme dalam konteks yang dibicarakan dalam OSR ini terima kasih terima kasih pertanyaannya tadi ini kaitannya sama kalau di epistemologi kita tahu teripat trilema antara fondasionalisme dan koherentisme gimana silahkan menanggapi kemungkinan fondasionalisme fondasionalisme dan koherentisme yang saling aku perlu tahu ada yang namanya fondasionalisme kayaknya saya jawab Mas Martin maaf gimana Mas Martin founderisme kalau di epistemologi fondasionalisme dia separuh fondasionalisme tapi juga separuh koherentisme jadi ada campur-campurnya apakah bisa dibayangkan misalnya ada objek-objek tertentu yang memang menjadi titik berangkat dari semua tetapi ketika sampai yang level lebih di atas artinya lebih turunan itu adalah komposit campuran dari berbagai objek yang saling membentuk satu relasi koherentisme satu sama lain jadi pada tingkat yang koherentisme tetap fondasionalis tapi pada tingkat yang turunan itu koherentis kayak gitu misalnya satu contoh mau bertanya mau bertanya silahkan halo mas diri silahkan oke thank you tadi ini ya apa tersebut menarik pertanyaan yang barusan dari dari bung martin tentang fondasionalisme mungkin tapi mungkin karena fondasionalisme sedikit ini ya belum banyak yang bahas juga di indonesia jadi mungkin agak susah untuk tapi mungkin bisa kita bisa bahas itu lebih jauh oh iya tadi itu ada kalau aku tadi baca paper yang kamu yang kita untuk materi itu ada istilah fundamentalia nah fundamentalia itu bentuknya apa ya kayak itu seperti apa fundamentalia itu kan kalau gak salah itu jadi argumen salah satu argumen utamanya itu argumen utamanya Murgenti kenapa dia tetap menolak yang hirarki tadi karena dia merasa ada yang fundamentalia tetap fundamental plural itu kira-kira gimana ya klarifikasi aja sih enggak justru mau ganti menolak fundamentalia mas fundamental oke 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 sorry iya seperti itu mas oke 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 berarti aku salah denger tadi oke thank you oke terima kasih ya gimana tuh apa sih yang dimaksud dengan fundamentalia ini dan kenapa fundamentalia ini ditolak oleh Murgenti silahkan mas Gema fundamentalia itu tingkat yang paling dasar tingkat yang paling fundamental tersebutnya fundamentalia Murgenti kan menolak itu karena dia koherentis bukan fondasional seperti itu oke makasih silahkan silahkan mas mau diteruskan jadi kalau misalnya kita kan mengenal Gema ini ya kita selalu manggil Gema strukturalist karena endorsement yang besar terhadap strukturalist di Jogja jadi kita tahu strukturalisme itu nah dengan Gema mengangkat paper ini itu kan beberapa orang menjadi tanda tanya itu kalau Gema sendiri itu dimana posisinya kalau misalnya antara OSR dan koherentisem kalau menurut kamu kamu lebih yang dimana yang yang itu lebih memprestasikan posisi posisi kamu dan itu lebih menyakinkan antara yang lebih menyakinkan secara filosofis menurutku OSR sih mas soalnya dalam fisika sendiri soalnya kan realitas yang paling menggunakan itu direpresentasikan secara struktural bisa ya kalau saya sih lebih ke prefer ke itu sih atau mungkin saya kebawa-kebawa keren aja saya gitu seperti itu mas kalau menurut kamu tadi mau bilang apa ya itu kalau misalnya dari OSR sendiri itu kira-kira masalah masalah dari koherentisem selain tadi itu adalah apa ya penyamaan penyamaan objek dan struktur dalam level yang sama itu kira-kira masa yang bermasalah dari koherentisemnya Morgan itu kira-kira apa ya kalau misalnya dalam perspektifnya dalam perspektif OSR aku gak tahu sih tapi kemarin aku baca apa ya artikelnya Renz itu tahun 2019 yang dia presentasikan di BJPS OSR itu sebenarnya enggak enggak fondationalism tapi kontekstualism terhadap fisika sekarang soalnya sejauh teori fisika termutahir itu ya yang direpresentasikan bahwa yang fundamental itu struktur gitu tapi bukan secara metafisik bahwa secara inherent itu struktur itu lebih fundamental daripada objek itu sih mas jawabanku oke 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 siap thank you oke terima kasih rasa clear ya kalau misalnya memang di dalam posisi OSR ini gak ada yang inherent di dalam realitas dan dia menetapkan ketika dia menetapkan primasi struktur di atas objek bukan berarti struktur itu dia takkan bagi mudah-mudahan bukan berarti struktur itu inherent terhadap realitas karena gak ada karena dalam masuk sini gak ada yang inherent di dalam realitas oke gimana yang lain silahkan kepada yang mau bertanya atau barangkali ingin memberikan tanggapan silahkan kalau silahkan masih mau bertanya silahkan gemak gemak boleh di ucapkan lagi di klarifikasi ulang tadi tesis ada dua tesis kan ya di akhir si Morganti yang menawarkan terus dia lebih setuju pada tesis kedua coba boleh diulang mas gemak bagian situ ya tesis kedua itu aku tidak menemukan perbedaan antara apa moderate OSR sama koherentism soalnya moderate OSR itu sama-sama menempatkan objek dan struktur pada tetaran yang sama seperti itu nah mas gemak kan disini kalau di papernya di paper yang mas gemak tulis ini di Morganti kan memberikan dua pilihan lalu pilihan kedua yang disetujuan sama Morganti itu RSR harus digantikan sama sekali oleh koherentisme mata fisik dimana properti atau identitas intrisit tidak dientukan secara relasional namun pada saat bersamaan objek tidak otonom satu sama lain padahal eksistensi satu sama lain dalam hal eksistensinya esensinya atau identitasnya nah disini saya ini notion yang cukup apakah gagasan yang cukup menarik ya mas berarti dalam interpretasinya Morganti dalam analisisnya Morganti mungkin bisa diklarifikasi mas gemak bahwa identitas itu sendiri juga apa bahkan independen dari objeknya karena karena relasi karena kalau bisa disebut diadakan oleh relasi dia bahkan terlepas dari objeknya bahwa ada satu properti yang kita anggap identitas itu tidak terikat langsung dengan objek tersebut jadi objeknya hilang misalnya dalam pengetahuan baru kalau objek tersebut salah karena instrumennya salah misalnya anggap neutron gitu salah apa terus sedangkan properti propertinya yang dianggap esensial bahwa dia punya charge negatif dia punya masa setian kayak begitu dan ikatan-ikatan lainnya dalam standar model itu tidak tergantikan ya hanya entitasnya yang hilang terus apa apa ditemukan identitas baru dan identitas barunya itu tuh memenuhi identitas yang sama apakah implikasinya bisa dibawa ke sana mas kalau di USRS mungkin kayak gitu tapi kalau koherentism kayaknya enggak deh soalnya dia mengandalkan objek itu ada secara bersamaan tapi dalam koherentism memandang identitas itu setelah objek itu muncul secara bersamaan identitas itu ada gimana mas muncul setelah mereka muncul atau gimana kalau misalnya identitas aku belum sampai ke situ sih Sos atau esensinya atau propertinya katakan-katakan lain kalau soal misalnya eksistensi iya oke oke misalnya cukup menarik saat apa entitasnya baru ada kenapa bagaimana eksplor itu menarik saya saya beneran baru tahu juga ngomong-ngomong mas Gemah jadi kita belajar juga banyak banget yang saya enggak ketahui waktu kemarin ngobrol-ngobrol singkat sama mas Gemah tentang Stephen Frens saya baru tahu ada orang itu tentang itu kayak entitas yang baru muncul secara bersama dua entitas baru muncul saat bersamaan dalam hal ini diketahui lalu relasinya ada relasi yang menciptakan identitas properti atau esensi di dalam itu setelah saat itu terjadi kayaknya itu makanya jadi dependen dari objek itu tersebut yang nanti kalau diketahui salah tidak masalah soalnya identitasnya ada dan tergantung oleh objek tadi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ada yang mau bertanya lagi terima kasih terima kasih Mau tanya dikit dong Mungkin Ikutin tapi karena gak terlalu Jauh membaca Semuanya jadi Pakai analogi yang lain jadi Yang setahu saya Mungkin itu di wilayah Wilayah empiris Penelitian empiris itu ada Illusory Correlation Jadi korelasinya itu Jadi ilusi Sebenarnya Bukan objek tapi biasanya itu ukuran Properti yang ditempelkan Atribut Yang ditempelkan ke sesuatu Bisa manusia atau objek lain Terus dikaitkan Dengan Objek lain Objek A dengan objek B Terus dicari korelasi antara keduanya Tapi itu sebenarnya Ilusi Kalau di kasus ini Mungkinkah Dikoherentisme itu Hal yang sama Muncul gitu Jadi ketika membayangkan struktur Tadi itu Kayak melihat bahwa Ada korelasi antara Beberapa objek itu Adalah sebuah ilusi Yang pertama itu sama yang kedua Kalau lihat Presentasinya Mas Gemang itu kan Ada Yang Skema yang Koherentisme itu kan Dia saling mempengaruhi ya Tapi Dia bilang Menolak Refleksivitas gitu kan Dia menolak itu Dan Tapi dia kan kembali ke posisi awal Nah pertanyaannya Dengan Gagasan ini Aku gak tau apakah ini Balik lagi ke masalah Disposisi tadi Apa enggak Tapi Kemunculan Sesuatu yang baru itu Dimungkinkan gak sih gitu Ketika misalkan Membayangkan Atau mungkin nanti Kalau Mas Martin tadi juga Mengintroduksi Beberapa hal itu Apakah mungkin Secara matematis Atau logis itu Ketika ada satu Himpunan utuh gitu Isinya lima Bilangan Misalkan Terus ada kemunculan Yang baru gitu Jadi logika Kemunculan sesuatu Yang baru Atau Emergensi Sesuatu yang baru itu Bisa ditangkap dengan Apa gitu Kalau dalam Kasus ini ya Mungkin Apa Itu aja sih Dua pertanyaan itu Yang Muncul tadi Terima kasih Terima kasih Pertanyaannya Menarik ya Pertama ini Kaitannya sama Dengan Kaitannya dengan Ilusi Yang kedua itu Mengenai Problem Emergensi Apakah ketika Menempatkan Antara Fundamental Dan yang derivasi Dari suatu yang fundamental itu Atau otomatis Gak ada hal yang baru Atau gak memungkinkan Adanya Emergensi Gimana Gem Silahkan Aku Ngebayanginnya Gini sih Kalau misalnya Dari Tingkat yang Aku gak tau ya Kalau dalam Guarantis Tapi Aku dalam posisi WSR Kalau dari yang Sesuatu itu Muncul Karena Adanya relasi Objek-objek Di bawah gitu Jadi Dia memunculkan Property yang baru Kemudian muncul Objek Aku Ngebayangkannya Seperti itu sih Masa Terus yang Masalah Ilusi Justru Aku Nangkatnya Sebaliknya sih Masalah Korelasi Korelasi itu Bukan ilusi Justru Masalah Itu yang nyata Gitu Mas Ngapal kurang Mas Gimana Mas Mau Menanggapi Balik Oke Oke Mungkin Karena itu Jadi ini ya Kalau Apa Karena aku Masuknya Via sesuatu Yang empiris Jadi Apa Mungkin Aku Belum Menangkap Itu Kalau Misalkan Apa Kanjanya Metafisika Atau Objeknya Tadi Di wilayah fisik Kayak Atom ya Cuman Aku tertarik aja Kayak Yang dimasukin Sama Mas Fitri Ardi Apa ya Soal Soal Adu Auda Nain Nain Itu kan Kemunculan Sesuatu Yang Baru Itu Ditangkapnya Dengan Cara Seperti Apa Termasuk Kayak Yang Dibilang Mas Sosi Tadi Karena Kalau Yang Mungkin Di Realisme Struktural Epistemik Apa Yang Tulisannya Ibu kita Carlina Itu kan Beberapa Entitas itu Diasumsikan Untuk Menolong Apa Kemajuan Si ilmunya Untuk Sementara Ini Jadi Semacam Scaffolding Untuk Kemudian Keberlanjutan Eksplorasi Atas Itu Tapi Kalau Di Wilayah Ini Ada Upaya Itu Nggak Dari Koherentisme Memungkinkan Itu Nggak Untuk Memungkinkan Membayangkan Dengan Koherentisme Ini Implikasinya Apa Terhadap Tadi Pembayangan Misalkan Suksesi Dari Koherentisme Itu Sendiri Misalkan Karena Kalau Misalkan Dia Menjelaskannya Tadi Agak Sirkuler Tapi Nggak ada Kejelasan Ya Mungkin Itu Yang Dilawan Dia Tapi Jadinya Aku Belum Bisa Menangkap Apakah Dia Berhenti Di Sana Jadi Kayak Udah Langsung Apa Titik Akhirnya Adalah Membayangkan Dengan Cara Seperti Itu Itu Aja Mungkin Mungkin Yang Lain Bisa Menambahkan Tapi Terima Kasih Jawabannya Gimana Gem Silahkan Langsung Dio Udah Tadi Oke Oke Kapan Kaitannya Dengan Mijas Itu Kaitannya Dengan Karena Adanya Struktur Di bawah Di posisi Yang Lebih Bawah Itu Makanya Mijas Itu Dimungkinkan Pemangun 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 Sama Gak Gimana Gimana Aku Melihat Mengasumsikannya Dimungkinkan Karena Adanya Struktur Adanya Primasi Struktur Di Posisi Yang Lebih Bawah Bukan Sih Ya Seperti Itu Karena Ada Relasi Objek Karena Ada Sistem Relasi Yang Kemudian Memunculkan Properti Tentu Dan Properti Itu Dimiliki Oleh Satu Objek Aku Memayangkannya Seperti Itu Tapi Di Tepat Morgan Tidak 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 Membasal Itu Oke Terima Kasih Atas Penjelasan Gimana Yang lain Silahkan Ada Yang Mau Menanggapi Tidak Aku Tanya Lagi Tapi Ini Pertanyaan Personal Mungkin Kayak Mas Banin Kalau Kenapa Memilih Artikel Ini Untuk Dibahas Kalau Secara Mungkin Karena Kalau Sama Teman-teman Sendiri Kan Mungkin Udah Sering Membahas Terus Ini Ada Yang Baru Tapi Kalau Dalam Peta Secara Umum Kenapa Artikel Ini Jadi Menarik Dipilih Sebenernya Iya Mas Karena Apa Ini Bagi Ini Menurutku Pembahasan Yang Baru Jadi Aku Melasa Tertarik Itu Sudah Sejauh Mana Perdebatan OSR Itu Sampai Sekarang Tapi Aku Juga Nyatanya Tadi Banyak Yang Belum Aku Ketahui Tentang OSR Itu Sendiri Banyak Yang Belum Aku Explorasi Terima kasih Mas Aku Mau Nanya Kira Tantangan Terbesar Dalam Mempertahankan Argumen Dari OSR Ini Apa Dan Kenapa Kita Terus Memilih OSR Dibandingkan Alternatif Yang lain Seperti Realisme Ilminya Kalau Aku Merasa Simple Soalnya OSR Metafisikanya Lebih Berkesenam Mengenai Sains Seperti Itu Bukannya Itu Juga Hal Yang Sama Dengan Realisme Ilminya Enggak Realisme Ilminya Kan Menganggap Tadi Fakta Entanglement Sama Simetri Dalam Fisika Mengandaikan Relasi Lebih Fundamental Daripada Objek Itu Itu Bukannya Ini Ya Realisme Ilminya Itu Dibagi-bagi Antara Lain Menjadi Entity Realism Struktural Realism Episemik Dan Ontik Struktural Realism Bukannya Gitu Ya Kalau Dari Argumennya James Seladiman Kemarin Mas Enggak OSR Katanya Oh Enggak Dia Enggak Termasuk Ke Apa Namanya Selective Realism Soalnya Soal Apa yang Bertahan Melalui Sejarah Interpal Terentu Itu Urusan Sains Soal Meramal Itu Bukan Urusan Filsapat Katanya Seperti Itu Oh Ada Pengaruh Ini Ada Kecenderungan Naturalisnya Juga Si Tadiman Ini Ya Dia Naturalistik Banget Iya Makanya Beda Banget Sama Misalnya Yang Kecenderungan Yang Ini Maksudnya Kayak Baskar Gitu Beda Gimana Mau Dilanjutkan Argumentasinya Silahkan Gimana Gimana Oke 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 Kak Martin Mau Menanggapi Dilanjut Silahkan Oh Enggak Cuma Ini Cuma Klasifikasinya Gimana Dari Realisme Keilmuan Keilmuan Terus Bagi-bagi Jadi Gimana 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 Gitu Aja Udah Tadi Kemal Udah Jelasin Oke Oke Gimana Yang lain Ada yang Mau Menanggapi Atau Mau Tanya Lagi Lanjut Silahkan Bentar Bentar Sebentar Lagi Udah Mau Jam Sembilan Sebelum Kita Tutup Masih Kita Buka Satu Pertanyaan Lagi Terakhir Gimana Yang lain Silahkan Ada yang Mau Menanggapi Atau Lanjut Silahkan Oke Kalau Nggak Ada Untuk Gemak Silahkan Apa Ada Coaching Statement Silahkan Oh iya Maaf Atas segala Kekurangannya Maaf Atas Pertanyaan Yang Belum Bisa Yang Nggak Bisa Saya Jawab Jangan Lupa Urunan Dana Di Antinomi Dan Minggu Besok Masih Ada Diskusi Ternyata Diskusi Tambahan Yaitu Sosi Yang Ingin Membahas Tentang Fazal Oblip Seperti Itu Kosen Statement Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Ya Terima kasih Semuanya Yang Sudah Berpartisipasi Tadi Seperti Yang Dijelaskan Minggu Depan Kita Masih Ada Belia Tambahan Yaitu Berkaitan Terima kasih Dan Jangan lupa Untuk Teman-teman Yang Mau Urung Dana Dari Antinomi Untuk Membebaskan Hubu Silahkan Untuk Ikut Urung Dana Di Antinomi Oke Gitu Aja Diskusi Pada Malam Harini Terima Kasih Yang Sudah Berpartisipasi Sampai Jumpa Pada Diskusi Selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Selamat